Ayo, beramal cerdas di waktu terbatas. Kenal Bilal? Tahu. Tahu. Bilal tidak sekaya Abu Bakar. Bilal tidak secerdas Abu Hurairah dan sekuat beliau dalam hafalan. Tapi Bilal gak mau kalah dengan yang lain. Bilal amalan unggulannya apa? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Hah? Mau pulang duluan, Pak? Bilal amalan unggulannya? Ahlan wa sallam, betul. Itu Bilal menjaga wudhu sholat sunnah dua rakat. Tapi ada satu amalan cerdas di waktu terbatas. Apa itu? Mengumandangkan azan. Saya mau tanya nih. Saya mau tanya. Untuk wilayah Pamulang aja. Berapa ribu mesdid di sini? Itu. Kalau di Pamulang nanti azan maghrib berkumandang. Haya ala sallam. Sudah kaya dimukah gak? Enggak. Jangan dustah. Enggak boleh bohong ya. Enggak sama ya. Itu. Setiap ada muazzin yang mengumandangkan azan ini. Itu baru wilayah Pamulang. Tangerang Selatan. Belum bicara tentang sebuah provinsi namanya Banten. Belum bicara sebuah negara namanya Indonesia. Belum bicara tentang region Asia Tenggara. Belum bicara tentang dunia hari ini. Bilal dapat pahalanya. Betul gak? Beramal cerdas ya ikhwan di waktu terbatas. Setiap kali azan berkumandang. Bilal dapat royalti pahalanya dari semua muazzin yang mengumandangkan azannya. Itu baru maghrib. Betul kan? Belum isya. Belum subuh besok. Belum zuhur. Belum asarnya. La ilaha illallah. Beramal cerdas ya ikhwan di waktu terbatas. Usia kita gak banyak. Beramal cerdas ya ikhwan di waktu terbatas 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 ya ikhwan di waktu terbat